Mobilnya mah baru ya? Bagus ya? Di pedesaan ya, cuaca dingin di Bedugul di Danau Tamblingan itu suasananya desa banget. Kalian kalau liburan ke Bali, jangan lupa spare waktu ya, disiapkan waktu untuk lihat sunrise di Danau Tamblingan. Siap berangkat tuh kalau empatnya hotel kalian daerah Nusa Dua, berangkat dari Nusa Dua itu jam 3 pagi. Kalau dari hotelnya kalian di daerah Denpasar bisa berangkat jam 4 pagi atau setengah 4 pagi. Kalau tinggalnya di daerah Tabanan jam 4 pagi berangkat. Itu sampai Tamblingan nanti gelap, terus lihat sunrise, lihat kabut-kabut, bisa foto-foto, dapet foto view yang bagus, dapet foto selfie yang bagus, dapet suasana liburan yang bagus juga. Nah disana tuh ada ibu-ibu penjual itu bakar-bakar pakai kayu, itu jualan kopi, gorengan pisang pakai kayu. Jadi kalau kalian disana kedinginan, kalian sambil main hangat-hangatan bara api itu sadu banget. Buat yang lagi liburan ke Bali, jangan lupa tambahkan satu tempat destinasi kalian, yaitu Danau Tamblingan. Tapi ingat, berangkat dari hotel kalian jam 3 atau jam 4 pagi, seperti itu. Nah suasananya tuh kayak gini, baunya tuh pagi-pagi dingin kabutnya dapet. Kalau disini nggak ada kabut ya, kabut tuh kadang disini kalau pas mendung aja. Kalau di Damlingan tuh kabutnya keren banget. Tapi kalau cuaca anginnya lagi kenceng juga kabutnya nggak ada. Nih padahal bara apinya nyala ya, tapi kok nggak panas-panas, nggak mendidih-medidih. Bentar aku kakipasin gini dulu. Kalian pasti salvok sama sandalku yang robek ini ya. Ini sandal udah lama banget ya, sejak kos di canggu. Berapa tahun ini ya, 3 tahunan sandal ini. Digigitin anjing. Ini enak banget sandalnya. Berapa ya waktu itu beli? Rp80.000. Enak banget. Sanganku sakit ternyata megang kipas kayak gini. Kok nggak mendidih-mendidih ya. Ya Allah. Eh nanti temenin aku kerja ya. Aku tak bikin kopi dulu. Mandi. Prepare-prepare. Ngajak mainan anabul-anabul. Aku juga udah bersih-bersih kamar semuanya. Beres, ngeluarin jemuran juga. Temenin aku kerja. Kerja bentar aja. Tuh ini udah mendidih. Eh belum mendidih. Udah nyala barahnya tapi nggak mendidih. Oh udah hampir mendidih. Ini udah mau mendidih. Aku mau bikin kopi. Sadu. Plavi kenapa? Plavi jangan gonggong pagi-pagi. Duh. Eh jangan ngintip-ngintip. Ada coklat ya? Coklat kamu udah makan belum? Tuh kakinya coklat biatan di luar. Anjingnya kalau ada anjing di luar kayak gitu tuh. Bekornya goyang-goyang. Terus nungging. Ngintip-ngintip kayak gitu. Nah aku sudah siapkan kopi hitam. Tanpa gula. Oh ya kemarin banyak nyanya-nyanya. Mbak, day life, my life tuh nggak sarapan ya. Nggak makan malam ya. Ya itu kehidupanku tuh kayak gitu. Aku pagi jarang sarapan. Bikin kopi. Dah. Kopinya aku tuh Arabica. Arabica tuh masih aman untuk asam lambung. Kadang menetralkan asam lambung ya. Karena Arabica tuh kopi pilihan yang terbaik. Yang masih mengandung asam. Asam dari asam amino kopi ya. Bener nggak sih? Nah itu yang mengurangin kadar asam lambung. Jadi masih bisa ngopi. Aman. Tuh udah mendidih ya kan. Hmm aromanya sahdu banget. Tuh langsung bikin kopi. Seduh mantap. Aku kopinya kayak kuli kalau ngopi tuh. Segini. Kayak kuli ya. Di sini tuh dari semalam tuh cuacanya dingin banget. Aduh. Dingin banget di sini. Kopinya udah jadi. Terus ini masih ada api. Aku panaskan lagi. Biar buat anget-angetan badan. Enak banget tau kayak gini tuh. Hmm. Berasa di kampung. Jembulanku tak jauhin ya. Supaya nggak sangit kena asep ini. Kena bara areng ini. Tuh. Benih bener enggak. Udah dibilangin loh ya. Ini api panas. Kamu kok ngeyel. Ayo. Aku yang kesandung anjingku yang nggak marahin. Aduh ya Allah. Nah tadi pagi aku udah ngopi. Terus karena aku tadi buru-buru hampir jatuh kan. Aku buru-buru karena mau mandi. Terus berangkat kerja. Udah nemenin Kak Nora Alexandra. Wanita paling cantik di Bali. Bukan paling cantik ya. Wanita cantik di Bali. Nanti kalau paling cantik. Nanti yang lainnya cantik-cantik juga banyak. Wanita yang paling nasibnya paling buruk. Mau backgroundnya mana? Oh pavilian itu ya. Kita mutuin bentar. Tak crop ya. Nggak kelihatan ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. 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 Nah ini baru artis. Banyak yang minta foto. Kalau aku tuh nggak ada. Aku kalau ke pasar senggol aja baru ada yang minta foto. Tapi kalau di sini nggak ada. Yaudah kita cabut ke Sentro ya temenin ke Sentro Sentro itu apa mbak? Sentro itu mall pertama kali di Bali Yang pertama kali ya Mall besar yang pertama kali di Bali itu Sentro Oh ini aja ya Yang lainnya udah tak masukin Udah tak masukin Tadi udah tak bawa turun Semuanya udah 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 Kayaknya handphone udah Jadi kita mau ke Sentro Sentro itu mall pertama di Bali Ada lagi matahari Iya Ada lagi matahari Kita jalan-jalan aja Yaudah kita lanjut dulu Makasih Udah Mau yang nyetir ma Apa kamu? Mau mani Mau mani aja Ya nih Iya Makasih Makasih Mobilnya nora Si RV yang baru Aku tak nyopir Mobilnya si RV-nya nora C C C Ya Allah Hei Bentar Ini aku taruh Ayo Aduh ya Allah Bungkusti Pangeran Yaudah Bungkusti Akhirnya Akhirnya Mami Pekerjaan kita selesai juga Iya Sini aku pegangin Mobilnya ma Baru ya Bagus ya Amin Aduh Mobilnya Mami Amin Amin Dulu Mami itu mobilnya bagus banget Ini mobilnya nora yang baru dulu Udah dijual ya Kek ya Iya Kak jual Kak itu tertambah Tuker tambah ganti mobil ini Ini elegan banget Atasnya bisa dibuka Atasnya bisa dibuka Ayo 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 Iya Pas Kita ke belakang Tuh Enaknya Pertu santai aja Kayak gini Ya Allah Aku kerja dika ingat zaman dulu Kita langsung ke rumah ya Eh ke sentra dulu ya Sentra dulu Bye bye Iya Kita lewat kuota Enggak ya Ke ya Dalam aja Masa sih Kalau lagi nyetir gini Aura-aura Balanya terpancar gitu Kayak wanita elegan gitu Emang elegan Tapi ini nyumpirin mobil orang Mobilnya Amin dulu Amin Nular loh Kebahagiaan tuh nular Amin Masa sih kak Masih pantas bawa mobil Masih lah Emosi gue Dulu mobil Maki juga gini Dibuka gini ya Iya Terus dulu Mami tuh Wih Sekarang naik motor Kerennya ya Kayak laki-laki Ya emang lenang Yaudah kita mau ke sentra Lanjut nanti lagi ya Temen-temen ya Temenin kita Temenin Kak Nora juga Eh ke kiri Ke kanan gak boleh Matiin ini mau Ya matiin aja Gak apa-apa Nah aku mumpung disini Bentar mumpung lewat Kalian tak aja Beli apa namanya Yang aku bilang itu loh Oleh-oleh Pia Pia NG Nah kalau biasanya kan aku dikirimin Kalau beli sendiri rasanya gimana gitu Sahdu Aku mau beli Pia NG Yang rasa keju Begitu Permisi 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 Nah kalau kita beli langsung di tempatnya Itu yang keju ada Harganya Rp70.000 Kalau beli online itu harganya Rp75.000 Rp76.000 Rp80.000 Ada yang Rp83.000 Ada yang jual Rp90.000 Aku mau beli keju ini buat stok. Kak, beli lebih dari dua boleh? Bisa. Oh ya. Aku ini buat stok di rumah. Aku suka banget soalnya ngemil. Ada rasa apa aja sih? Keju, coklat, coklat keju, empat keju stis. Coklat kasah, keju only. Ini deh Kak. Bayar pakai scan bisa ya? Iya, bisa ya. Ambil empat ya Kak. Ada lagi? Iya bentar. Coffee Mbanyu Atis. Ini juga enak loh ya kalau buat oleh-oleh. Tuh. Nah ini buat oleh-oleh juga ternyata banyak ada kacang rahayu. Rahayu itu lagi viral-viralnya. Ini kacang rahayu itu kacang pertama kali di Bali. Ini kantornya, pabriknya ada di Jalan Nusa Kambangan. Tuh. Ada Pura Agong, ada Pia Agong juga. Udah Kak, itu aja deh Kak. Ada Bumbu Ruja, ada Sale Pisang, Pura Agong nih. Banyak di sini oleh-oleh. Yang oleh-oleh kekinian juga ada jamur MBBK, jamur spesi tuh. Ini Rp18.000 ya semuanya dari jamur balado, jamur original. Jamur barbecue juga. Aku tak nyoba jamur original, enak nggak ya? Yang jamur original. Yang original yang mana sih Kak? Oh yang ini? Ini ya? Oh iya dah, ini tak nyobain satu. Aku tak bayar dulu ya, aku bayarnya pakai handphone. Soalnya di QR nggak bawa dompet, aku nggak bawa ATM. Nggak bawa dompet, lupa tadi perangkat. Jadinya QR aja kris ya, pakai krisnya udah beres. Kak makasih ya. Makasih ya. Iya. Tuh selalu rame. Kan ini lagi nggak hack season jadinya nggak terlalu antri-antri. Kalau udah hack season nari yang keju aja susah. Ya sih ya lanjut, kita ke rumahnya Genora temenin ya. Aku mau makan di sana lapar. Mamahnya Genora masa apa nggak tahu ya. Jangan kemana-mana temenin aku. Aku dari GWK ini rumahnya Genora. Mamahnya Genora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Ziska jadinya. Tanti Mak Ziska. Mak kok tambah mokok. Kita marah-marah terus ditetap. Eh si mamahnya Nora tambah mokok. Tidak, tambah bumbu. Tadi ayam. Mami lihatin masak. Oh iya. Mama mau lagi masak tuh. Aku lagi ngapasin ini. Ini saya kalau mau kasih satu. Masuk aja nggak apa-apa. Tidak di sana mas. Kamu dimasakin keke. Oke. Siap Mak. Iya sayang. Ini rumahnya mamahnya Genora. Lumayan luas di sini. Terus. Kompleknya. Perumahannya itu daerah Jimbaran. Aku nggak spill namanya ya. Untuk menjaga privacy. Nah. Itu bener-bener enak gitu loh. Previsinya sama tetangga pun juga. Walaupun hadapan gini tapi. Jauh gitu loh. Enak banget suasananya. Doain aku ya punya rumah kayak gini aja. Terus halamannya luas. Kalau buat anjing-anjing. Tapi kalau ini aku biarkan anjing sebanyak. Itunya kan takutnya berisik ya. Harus di tembok muter kayak gitu. Harus di tembok muter kayak gitu. Kalau di sini ya kayaknya di komplain tetangga. Punya anjing ya kah. Cucok em. Aku di sini jadi ratu. Ngulet dulu Shay. Dan di tembak. Mamanya Noran tontonannya India. Iya. Ini muka aja. Tuh ini ngulet. Jadi nggak pakai blender ya. Iya lebih sedap. Kalau pakai blender tuh ketas. Masakan apapun yang dimasak dengan blender. Kurang sedap. Kurang sedap. Rasanya ketas. Kalau pakai. Ketas itu langung. Nah jadi kalau ngulet ini emang agak-agak ini ya. Iya kalau kayak gini kan nggak. Hmm. Istrinya siapa sih ini. Kok nggak punya suami ya. Lupa. Nyari uang sendiri juga kok ya. Iya. Sekarang aku mau makan. Masaknya namanya Noran. Makan. 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 Cumi. Kikil sapi. Sayur pakis petai. Masri nggak makan. Masri nggak makan. Masri nggak makan. Ayo nih. Kita habisin Mami. Mau di bungkus. Bungkus. Iya aku mau. Udah. Sulu tes. Mak. Aku. Masak satu nggak bisa. Rendah. Lalu kan. Bungkusnya terlalu. Terlalu. Oh rendah mama nggak bisa. Rendah bisa. Tapi. Males mau ngerjain. Masih yang gosok. Kelapanya. Aku yang gosok. Goreng. Goreng aku bisa. Romulak. Sampai halus. Aku bisa. Ya Allah aku keringetan nih. Masaannya. Masri enak. Mamanya Nora enak. Tuh. Keringetan pedes kan. Kayaknya ini nggak jadi kesentro. Karena nunggu temennya Nora. Kak Kevin sama Kak Ahnes. Belum pada dateng tuh. Belum ada yang dateng. Kayaknya aku nggak jadi kesentro. Jadi nggak tak ajak jalan-jalan kesentro. Buat kalian semua. Mohon maaf sekali tak tutup videonya ya. Biar aku hari ini bisa edit. Langsung tayang pukul 19 Wita tentunya. Yaudah saudara sebangsa satan airku. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Prancis Kasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur itu gratis. Ini anjingnya. Suka minta mamahnya Nora makan. Sekarang lagi standby. Lagi mau malak. Bentar lagi kamu dikasih makan ya. Kamu namanya siapa boy? Eh. Nama kamu siapa? Hmm. Wala.. Wala.. O.. 15i. Ataurzyma.. PENyedari. Yang头. шь": PENyedari. Sekarang lagi tahun teisingam penuh especiasi. PENyedari. 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 Terima kasih.